Karena menyangkut ini kita lebih menusuk kepada apa yang didakwakan. Di dalam perkara ini, dakwanya adalah pasal 340 yang berencana pasal 338 pembunuhan biasa dan dihubungkan dengan turut serta. Saya ingin supaya ahli bisa menjelaskan supaya ada tergambar unsur-unsur dari pasal 340 dan 338 maupun 55. Kemudian baru kita lanjutkan sehubungan dengan fakta-fakta yang akan kita tanya nanti. Ya, kalau mau spesifik soal meddeder, kalau disandingkan dengan jenis delik penyertaan atau apa, delnaming itu, maka meddeder itu sebenarnya pelaku yang bukan pelaku ulama, dia bukan player maksud saya. Karena player adalah pelaku yang melakukan sendiri, jadi medded player itu adalah pelaku yang diikut sertakan. Nah, keikut sertaannya ini ya sangat ditentukan tadi. Kalau bagi saya sebenarnya supaya lebih konkret, harus ada keseikut sertaan di dalam mencapai tujuan. Harus ada keseikutan di dalam intention, di dalam niat atau formamennya. Ya, harus ada keikut sertaan di dalam directing mainnya. Minimal ketika diperintah atau diminta, dia memiliki kesamaan. Bahasa saya kesamaan visi. Ya, menyangkut tujuannya. Dan yang berikutnya adalah kesamaan instrumen yang digunakan. Misalnya, si orang yang meminta untuk melakukan itu, atau yang mengajak, atau dia ikut serta. Ada kesamaan instrumen, misalnya instrumen atau serangan yang digunakan, dia menggendaraan, sama kendaraan. Tapi kalau kaitan dengan instrumen yang menentukan, ya kalau itu pistol, ya pistol yang sama. Ya, kalau itu pisau, pisau yang sama. Jadi misalnya saya berikan contoh. Dalam kasus yang terkenal, katakanlah Tarton. Ini kan baru tahun-baruan ini ya. Kasus Kuetart. Jadi ketika ada seseorang, ya sebenarnya kita ingin seleberasi. Kasus ini ingin merayakan. Tapi kemudian, di dalam batinnya, atau niatnya, dia ingin melakukan tindak pidana. Nah, maka dia bilang, saya ingin bunuh. Di dalam Kuetartnya, dia minta si pelaku pesertanya ini untuk menaruh racun. Ya, menabur racun. Kemudian Kuetart itu dikirimkan ke rumah itu. Katakanlah, padahal saat itu sedang merayakan tahun baru, maka kue itu ternyata tidak hanya dimakan oleh si orang yang dituju. Tapi bisa terjadi. Atau yang disebut dengan eventualis, kemungkinan kepada keluarganya. Akibat daripada makan racun itu ya tentu ada conclusion, ada efek. Yang bisa muncul dengan Tarton itu, pengiriman Kuetart. Yang harusnya bisa dibayangkan. Nah, orang yang melakukan ini sudah harus ikut membayangkan bahwa akibat yang dikehendaki itu ya itu. Ya, sama-sama satu keluarga itu memakan Kuetart yang mengandung racun. Kira-kira itu, Pak, penggambaran. Terima kasih telah menonton.